Gorang-gareng adalah kota yang kulinernya tak kalah dengan kuliner di kota-kota lain Salah satunya adalah gado-gado buatan butitik yang terletak di Jalan Bayangkara nomor 150 RT7 RW2 Kelurahan Rejoseni, Gorang-gareng Kabupaten Magetan Menurut kebanyakan orang, gado-gado buatan butitik ini memiliki rasa yang sangat gemat Sehingga meskipun hanya warung kecil, gado-gado sangat laris hingga warga dari daerah lain jatuh Berbondong-bondong untuk mempunyai gado-gado yang ingin Ibu lagi menikmati apa? Gado-gado Gimana rasanya? Enak, mantap, ini yang lain daripada yang lain Bedanya dengan yang lain apa? Bedanya disini lengkap, sayurannya lengkap Atau wortelnya juga Bumbunya itu yang lebih mantap Banyak botolnya, enak pokoknya menikmati Gak rugi kalau ke sini Menurut butitik, selaku pemilik warung gado-gado tersebut Ia sudah memulai usahanya sejak kurang lebih 2 tahun Dan ia menggunakan resep dan bumbu yang tidak berubah sejak dulu pertama kali ia berjualan Ibu sejak tahun berapa jualan? Kira-kira ada 2 tahunan Harga berposisinya berapa? Dulu, tahun yang dulu Masih murah, Rp. 2.000 Ini mau naik, tas bina ikan Sehingga yang beli manusia ada berapa Tanda Nampe Apa Uang Kalau yang beli anak kecil Beli itu siasat asli Lalu untuk kopi Tetap Selain gado-gado jualan apa lagi? Macem-macem Biasa masih ramah Harga rawon Namun untuk kopi Selain gado-gado Ada juga Manganan lain Seperti rawon Dan lain sebagainya Serta ditambah lagi Segarnya es daun Menambah Kenikmatan Yang biada taranya Bagi anda yang penasaran Bagaimana rasa dari gado-gado putitik ini Silahkan datang ke kota Kurang Gareng Terima kasih telah menonton